Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Rian Pacioli Youtube Channel Rian Pacioli Oke guys, kembali lagi bersama saya Dan seperti yang terlihat hari ini Kita akan bermain biliar ya guys Tema kita kali ini adalah main biliar atau berlatih biliar Jadi sementara gaming kita tinggalin dulu ya guys Menurut kalian bagaimana? Apa kita lanjut main biliar ini? Apa gaming lagi? Kasih komentar aja ya guys Tapi sekarang saya mau tunjukin sama kalian Bahwa beberapa narasumber yang saya dapat Itu dalam berlatih biliar Ada metode-metodenya yang harus kita perhatikan Dalam berlatih biliar untuk pemula Saya bukannya profesional Enggak, saya juga pemula, saya juga amatir Cuman saya mau berbagi sama kalian Berlatih biliar Kita sama-sama berlatih biliar Tapi dengan cara yang benar Berlatih biliar dengan cara yang benar Sekali lagi, berlatih biliar dengan cara yang benar Menurut narasumber-narasumber yang telah saya pelajarin Itu ada metode atau teknik dalam bermain biliar Yang dasar sekali yang harus kita kuasai Seperti pertama, pertama itu adalah stance Stand atau cara berdiri Nah dari narasumber yang saya dapat itu Cara berdiri itu harus benar-benar seimbang Dan benar-benar kokoh kita berdiri Karena itu tumpuan kita Nah setelah cara berdiri Setelah cara berdiri Kemudian kita harus mencoba mengayunkan stick Atau mengarahkan stick itu Atau pandangan kita Pertama pandangan kita dulu ya Pandangan kita dan kaki kanan kita Itu harus searah dan garis lurus Ke bola sasaran Bola yang akan kita tuju Itu harus lurus dulu Nah barulah kita Taruh stick Dan stick itu lurus Dan kita bungkuk Dada kita ngampirin stick Jadi dada ya yang ngampirin stick Bukan stick yang ngampirin dada Dada yang ngampirin stick Kita bungkuk Kemudian kita ayun Dan ayunnya itu harus lurus Kalau ayunnya gak lurus Itu juga Apa Jadi salah ya Jadi gak sesuai dengan Tujuan kita Gue rasa salah Untuk lebih Jelasnya Kita sambil praktek ya Tapi sebelum itu jangan lupa untuk Like, Comment, dan Subscribe ya guys Dan juga di-share ya guys Mudah-mudahan ini bermanfaat Oke guys Selamat menonton Mari langsung kita mulai Nah sekarang kita akan coba Posisi berdiri Dan kita memukul bola Dan harus lurus Kita coba dulu Bola ini kita arahkan ke lubang ya Kita arahkan ke lubang sini Kalau bola ini bisa masuk lubang dan lurus Di tengah Di tengah dari lubang ini Berarti pukulan kita Bener Bener lurus Apalagi kalau gak masuk Berarti gak sesuai Bola putih kita taruh di tengah Nah untuk masuk ke lubang Untuk masuk ke lubang Itu kita arahkan stick Arahkan stick Itu lurus ke lubang Lubang itu adalah tempat Sasaran Sasaran kita Bola sasaran Kalau itu bola Berarti itu bola sasaran Kalau ini kan kita Sasaran kita dalam lubang Nah kita tarik lurus Nah kita tarik lurus Ya Kita tarik lurus Setelah lurus Kaki kita Itu harus kita Maju perlahan Sambil kaki kanan kita Maju ke depan Kemudian kaki kiri kita Sejajar bahu Kemudian Kita bungkukkan Dan Dada kita yang nyampirin stick Nah dada kita yang nyampirin Mengampirin stick Nah gitu Ini udah lurus Dan untuk pukulan Untuk pukulan Kita ayunkan harus lurus Stick Pusatkan lurus Ke lubang Ke tempat sasaran Lulus Kita pukul Nah maaf ya guys Itu lubangnya Agak miring Jadi sebenarnya itu masuk Tapi dia keluar lagi Karena Lubang 4 bilyarnya Gagak kurang Nah seperti itu Kita lakukan itu berulang Dan dia harus lurus Dan dia harus lurus Kita ulang ya Posisi badan kita Kita luruskan stick Ke tempat sasaran Yaitu lubang ya Kita sasaran Ini udah lurus Udah lurus Kemudian buat memudahkan Kaki kita Kita maju sedikit Begini Tapi ini masih Kita tetap masih lurus ya Gini Lurus Masih Kemudian Kaki kiri Selebar bahu Kemudian kita Bungkukan Dada ke stick Bungkukan dada ke stick Nah Terus kalau ayun Ayun Ini harus lurus Baru kita pukul Jadi dia lurus Dan kalau mukul itu Kita kayak ditusuk ya Mukulnya tusuk Oke kita coba lagi ya Nah ini kalau dilihat dari depan Ini seperti ini Ini kita udah lurus Kaki kita Nah udah lurus Begini kita kan sambil melangkah Nanti kan udah lurus Melangkah Biar deket Bahu Sekiri Kemudian Ini udah lurus Badan kita Bungkukan Dada kita Bungkukan Mesti Nah ini kurang nyaman kayaknya Mungkin kurang jauh saya Nah ini kita lurusin dulu Kita lurusin Sekitar ini Nah begini Nah ini udah lurus Nah Jadi kita ngebungkuk dulu Ngebungkuk Kemudian Dada kita Kita tempelkan ke stick Jadi dada yang tempel ke stick Bukan sebaliknya ya Bukan stick yang ke dada Bukan ini yang ke sini Tapi kita yang lurus Nah ini udah lurus Lurus Nah kita pukulnya pun Jadi kalau dilihat dari depan Nah ya Ini udah lurus Dan pasti Baru Sama kepala Sama sasaran Gak lurus Sejati Oke Gitu ya guys Latihlah itu Secara berulang-ulang Berulang-ulang Sampai dengan Posisi stand kita itu Bener-bener Sejajar Tegak lurus Dan sejajar Dengan bola Tujuan Itu rekomendasi Dari nasa sumber Yang saya pelajarin Jadi kita sama-sama belajar aja Kita gak saling ngajarin Kita gak saling Apa namanya So tau atau apa Dalam hal ini Memang saya pemula Dan kita Saya buat video ini Juga buat pemula juga Agar kita sama-sama belajar Cara stand Cara stand Atau berdiri Sejajar Tapi yang benar Dengan Teknik yang benar Dan setelah dilakukan Berulang-ulang Ya sampai 10 kali Sampai otot kita itu Secara Apa namanya Alami Merespon Untuk melakukan gerakan Seperti itu Jadi Otot kita udah secara alami Merespon seperti itu Maka kita pun Mungkin Bisa 80% Atau 90% Benar Mungkin ada Kesalahan Tapi gak banyak Gak seperti kita Belum coba Dan Untuk selanjutnya Untuk selanjutnya Kita akan coba Untuk Ayunan pukulan Nah ayunan pukulan pun Harus lurus Yang penting Stik kita ini Harus lurus Dengan bola Dan Lurus kepada Bola sasaran Atau Titik Bola sasaran ini Dan sekarang Kita coba belajar Untuk memukul bola Dalam keadaan Bola itu Stop ball Bola itu Stop ball Jadi pada saat Kita Mukul bola Bola putih Yang kita pukul itu Mengenai bola Bola sasaran Dan bolanya Diam Itu stop ball Coba ya Sebenarnya Tekniknya Untuk Stop ball ini Nah kalau Untuk Bola stop ball Ini kan Bola putih Bola putih Saya kasih titik Di tengah nih ya Di tengah Ini adalah bola Centernya Ini adalah bola Centernya Nah untuk Kalau kita Mau Bikin itu Bola itu Stop ball Atau bola itu Diam Itu kita Pukul Dari center ini Kita pukul Di bawah sedikit Tapi tetap Di tengah Nah seperti ini Kita pukul Di sininya Dan pukulannya itu Harus nusuk Jadi Kayak nusuk Pisau gitu lah Kita nusuk Cuk gitu Nah seperti itulah Bola itu Jadi kita tusuk Dan dia Dia didiam Saya juga masih belajar ya Mudah-mudahan ini berhasil ya Nah kita coba Bola dekat aja dulu ya Kita bola dekat aja dulu Nah ini Pukulannya disini Nah bola ini Bola centernya kan ini Nah Posisi bola seperti ini Bola centernya ini Nanti kita pukul yang sebelah sini Ya Coba ya Nah ini kan bola centernya ini Kita pukul agak bawahnya sini Kita pukul agak bawahnya sini Pukulannya harus nusuk Lurus Nah Mungkin itu agak mundur sedikit ya Tapi agak diem Enggak mundur Kan beda Kalau mundur seperti ini Ya Kalau mundur Kita pukulnya Enggak Enggak Disini Tapi kita pukul yang paling bawahnya lagi Agak bawahnya lagi Tergantung kita mau Mau Sebenarnya Nah ini saya pukul bawahnya ya Nah Kalau ini mundur dia Beda kan Kalau itu Ya mundur sedikit Memang harusnya sih stop Cuman Harusnya stop Cuman Ya mungkin Kita masih belajar ya Saya juga akan coba lagi Sampai benar-benar dia stop Nah Coba kita ulang lagi ya Kita ulang lagi Kurang diam Harusnya benar-benar diam Benar-benar diam Atau mungkin itu Aku Enggak lurus kali ya Mungkin saya enggak lurus Coba kita benar-benar lurusin Kita lurusin Benar-benar kita lurusin Ya Coba Dan posisi harus sesuai Dengan yang kita pelajarin ya Ini kita ini Dan Bungkuk Deketin dana Nah Masih kurang Lurusin Nah Seperti itu Seperti itu Kayak di itu Diam Dan diamnya itu Kita akan coba 10 kali Dan boleh Sebagai ilustrasi ya Kita coba 10 kali Dari 10 kali itu Berapa yang miss Yang dia enggak diam Kita coba Kalau Kita dari 10 itu Misalnya Berhasilnya 7 Berarti kita masih 70% Nah Boleh kita bikin Sebagai bahan evaluasi ya Sebagai bahan evaluasi Kita coba 10 bola 10 bola Dan nanti kita catat ya Dari 10 bola itu Yang berhasil berapa Yang miss berapa Misalnya contoh Dari 10 itu Yang berhasil 7 Yang missnya 3 Berarti kita nilainya 70% Nah Untuk keberhasilan Keberhasilan kita Untuk pemula kita Itu ada standarnya Kata narasumbernya Itu ada standar Apabila Apabila Kita bisa 80 Bahkan sampai 100% Berarti kita sudah Lulus Untuk bola Stockball Nah Seperti itu ya guys Nah saya gak ngulang lagi Untuk stopball Itu silahkan dicoba Sekarang Metode pembelajaran Kita tetap Metode standnya Kita tetap Cara duduknya Cara Cara Apa Bukan duduk Apa Cara Ayun Pertama cara standnya dulu Cara stand Sampai menggungkuk Mendekati stick Menghampir stick Kemudian memukul Itu Harus tekniknya itu Dasarnya itu Harus kita lakukan Seperti itu Dan sekarang kita coba Untuk bola mundur Bola mundur Bukan polo ya Bola mundur Bola mundur Nah kalau untuk bola mundur Nah untuk Kalau untuk bola mundur Kalau tadi Kita pukul Ini kan senternya ya Ini senternya Kita pukul tadi Di bawah sini Ini untuk stopball Nah kalau untuk mundur Tergantung kita mau Mundurnya seberapa Tapi harus di bawah Ini lagi Kalau kita Di bawah sini Ya mundurnya agak pelan Kalau paling bawah Berarti mundurnya Agak kenceng ke belakang Kita coba ya Kita coba ya Seperti itu Berarti dia mundur Nah itu Itu nanti kita coba Sampai Seperti tadi Sepuluh kali Sepuluh kali Kita coba Sampai berapa missnya Dan berapa Yang berhasil Dan satu lagi Satu lagi Ayunan yang ketiga ya Tadi sudah stopball Kemudian sudah mundur Sekarang coba Kita Polong Nah kalau untuk polong Bedanya Kalau untuk polong Kalau ini senternya ini Kita pukul atasnya Kalau tadi kan Buat mundur bawahnya Kalau ini kita pukul atasnya Jadi dia akan follow Akan Mengikutin Bola Bola yang dituju Coba ya Kita coba ya Kita coba ya Kita coba ya Kita coba standnya Nah kita pukul Tapi atasnya Nah seperti itu Guys Jadi dia bolanya Jadi bolanya Nah kita Coba itu berkali-kali Sampai Keberhasilannya berapa Di evaluasi Seperti tadi Berhasilnya berapa Missnya berapa Dan kalau sudah Di atas 80% Di atas 80% Baru nanti Kita coba Jarak Tadi kan jaraknya dekat Kita agak jauhi Seperti itu Oke guys Sampai disini dulu Video ini Semoga bisa memberikan manfaat Buat semuanya Dan sekali lagi Saya bukan pemain profesional Saya bukan ngajarin Saya hanya berbagi ilmu Dari narasumber Atau dari guru-guru Yang sudah saya dapat Dan saya belajar Sama-sama bersama kalian Semoga ini bisa bermanfaat Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk like-nya Comment-nya Subscribe-nya bagi yang belum Dan saya tunggu komentar dan kritikannya Mudah-mudahan Bisa membangun bersama Saling support Dan saling sukses Oke guys Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rian Pacioli Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax